Assalamualaikum wr. wb balik lagi bersama aku di ebow channel channelnya tutorial segala ayah oke sahabat di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat undangan digital secara gratis melalui hp aja dan bisa versi website nah di video kali ini aku akan mencontohkan membuat undangan pernikahan kalian bisa membuat undangan lain sesuai dengan event yang akan kalian adakan tinggal kalian sesuaikan aja ya gimana caranya yuk simak video ini sampai selesai jangan skip supaya kalian tidak gagal paham ya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia bersama aku di tutorial segala ayah ini ya dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku silahkan subscribe dulu ebow channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku langsung aja kita ke tutorialnya let's go nah sahabat seperti biasa disini aku menggunakan Canva untuk mendesain grafisnya ya kalian bisa menggunakan Canva versi aplikasi ataupun versi web browser disini aku menggunakan Canva versi web browser dan sekarang aku sudah ada di beranda Canva ya sahabat nah untuk memulai mendesain kita bisa menulis di kolom pencarian di atas dengan mengetik undangan pernikahan seperti itu ya sahabat atau invitation wedding nah disini disediakan banyak template yang bisa kalian gunakan baik itu berbayar ataupun secara gratis nah disini aku akan menggunakan template yang ini ya menurut aku template ini lumayan bagus tapi disini juga kita gratis dan ini tampilannya disini tertera satu halaman ya nah untuk memulai editingnya nah disini pertama-tama kita pilih satu elemen lalu kita pilih beberapa ya sahabat nah seperti ini kita pilih semua sudah kita tandai semua seperti ini kalian lihat menu yang ada di bawah kita slow lalu kita animasikan aku pilih yang ini ya animasinya terhuyung jadi nanti seperti ini nah karena disini aku akan membuat lima halaman nanti akan menjadi video slide jadi disini aku akan menduplikatnya saja supaya tidak mengotak-atik lagi animasinya ya lalu kita tab di bagian belakang di luar pengeditan ya kita tabnya nah nanti tampilannya seperti ini lalu kita duplikat menjadi lima kita menduplikatnya tekan tanda duplikat yang di bawah ya tulisannya ya disini aku menduplikatnya menjadi lima dan kita masuk ke halaman pertama kita tekan X nah disini aku akan hapus dulu yang ini ya lalu aku akan pindahkan posisi tulisannya ke atas dan jangan lupa kita edit disini namanya sesuai nama yang akan menikahnya ya tentu saja nah disini aku mencontohkannya yang akan menikah itu misalkan sisa suke dan sisa kura nah aku pindahkan ke bawah ya lalu tulisannya ini aku pindahkan ke atas lalu aku akan hapus bagian ininya ya nah kita pilih beberapa untuk bagian tulisan tanggal juga hari dan tahunnya ya kita pindahkan ke bawah nah untuk ini bagian ininya nanti akan aku hapus aja nah supaya lebih menarik disini aku akan menggunakan foto ya kita masuk ke elemen kita klik aja di kolom pencarian flowers nanti akan muncul seperti ini ya atau flowers ring nah ini ini untuk hiasan bingkainya nanti ya kalian boleh pilih sesuai dengan selera kalian juga menyesuaikan dengan warnanya ya nah atau kalian bisa tulis di atas itu kalau pencariannya itu ada wedding flowers nah aku pilih yang ini aja kita perbesar sesuaikan ya nah tulisan ini aku akan pindahkan ke bawah atur aja posisinya sampai rapi di bagian tengah lalu akan aku masukkan bingkai untuk memasukkan fotonya ya supaya tidak menyetel tidak memotong-motong lagi tulis aja disini bingkai nah disini aku akan menggunakan bingkai yang lingkaran ini ya nah untuk sementara bingkainya ini kita simpan di luar terlebih dahulu ya lalu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah untuk memasukkan fotonya nah kita edit dulu ya disini bulannya misalkan bulan sekarang ya bulan Februari nah kalian sesuaikan dengan tanggal pernikahan yang akan kalian selenggarakan tanggal bulan tahun hari dan juga jamnya ya tentu saja bisa kalian edit-edit disini lalu disini aku akan menambahkan foto kalian bisa mengunggahnya terlebih dahulu ya dari menu unggahan ini karena disini aku akan sebagai contoh aja ya ini adalah contohnya foto yang aku pilih kita masukkan aja langsung ke bingkainya kita sesuaikan kita selesai ya jadi kalau kita pasang bingkai seperti ini nanti langsung bentuknya itu rapih gak perlu kita crop lagi lalu posisinya kita mundurkan jadi masuk ke frame-nya itu ya ke blower string-nya itu oke lalu kita animasikan kita samakan ya animasinya terhuyung jadi seperti ini untuk halaman pertama lalu kita tap di luar halaman ya sahabat kita masuk ke simbol halaman di bawah nah kita masuk ke halaman kedua kita tekan simbol X ya yang ada di pojok kanan di pojok kiri bawah nah kita di halaman kedua ini tinggal ganti nama-namanya saja nama yang akan menikahnya yaitu Shisatsuki dan Sakura lalu tinggal kalian sesuaikan biasanya kalau di halaman kedua ini adalah nama lengkapnya ya sahabat boleh kalian masukkan sesuai yang kalian inginkan nah apabila kan tulisannya seperti ini ya bisa kita perkecil ukurannya ukuran font-nya ini sebenarnya udah kecil ya udah 27-26 berarti kita masuk ke jarak nah kita atur jaraknya antar barisnya kita kurangi ya jadi menyempit ya antara baris atas dan baris bawahnya nah itu jadi merangkap setelah itu kita atur aja posisinya ya jangan terlalu dekat nah dan jangan lupa kita juga edit-edit lagi bulannya tanggalnya sesuai dengan yang akan kita bulannya tanggalnya sesuai dengan acara yang akan diselenggarakan tinggal edit aja ya tinggal klik tulisannya lalu kalian sunting nah ini adalah tempatnya ya misalkan tempatnya itu aku tulis disini hotel tinggal kalian ganti aja disini tulisannya tempat yang akan diselenggarakan dimana ini hanya sebagai contoh ya oke ini untuk halaman kedua beres kita tap di luar pengeditan masuk ke simbol halaman lalu kita klik halaman ketiga kita X yang ada di puncuk kiri bawah nah kita hapus aja ini semua ya kita hapus jangan lupa ganti lagi namanya ya seharusnya tadi kita di awal ganti dulu namanya lalu kita copy jadi beberapa jadi kita gak usah ganti nama-nama lagi tapi udah terlanjur ya kalau untuk sekarang ini kita hapus juga untuk tanggal bulan dan tahunnya disini aku akan memasukkan google map untuk denah lokasinya ya kita pilih ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah lalu kita masuk ke menu aplikasi yang paling pojok nah disini kita scroll ke atas nah disini ada google map lalu klik aja di kolom pencarian kalian akan menyelenggarakannya itu di tempat mana sesuai dengan tadi arahan ya misalkan di hotel ini kita searching dan ini hasilnya dan pastikan jalan raya dan sebagainya itu sudah benar lalu kita klik aja dan langsung tertempel disini juga ada katarangannya langsung ya nah disini aku duplikat tulisan dari bawah dan aku tulis disini kita sunting aja disini aku tulis denah lokasi jadi ini menunjukkan tempat lokasi dimana kita membuat acaranya ya kita sesuaikan aku simpan disini nah aku rasa ini sudah selesai ya untuk halaman ketiga kita tap lagi di luar halaman kita masuk lagi ke simbol halaman yang ada di bawah masuk ke halaman keempat nah disini aku akan membuat seperti apa ya slide atau video pendek kalian juga bisa memasukkan frame-frame foto sebagai pemanis ya biasanya kan sebelum pernikahan ada foto-foto fra wedding bisa kalian simpan disini tapi disini aku akan memasukkan slide video sebentar aja kita hapus dulu semua kita hapus ya semua kita hapus lalu kita masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah kita masuk ke elemen dan kita tuliskan disini bingkai dan kita scroll menu bingkai dan kita pilih aja sesuaikan dengan selera kalian ya nah disini aku akan menggunakan yang ini akan aku perbesar sedikit nah kalian bisa memasukkan disini foto atau video ya dengan cara masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah lalu masuk ke menu unggahan kalau kalian sudah mengunggahnya terlebih dahulu nah ini adalah contohnya video yang akan aku masukkan langsung kita masukkan aja ke frame-nya ya lalu kita tap lagi ke belakang halamannya masuk kita ke halaman kelima nah oke di halaman kelima ini sudah aku edit semua ya dengan tulisan terima kasih atau kami mengharapkan kedatangan waktu kehadiran kalian nah ini sudah ada 5 slide ya lalu kita masukkan audio kalian bisa memasukkan audio yang sudah kalian unggah dari memory hp kalian atau menggunakan audio yang ada disediakan oleh kanva contohnya aku akan menggunakan audio seperti ini ya yang ini dan untuk menyesuaikannya kalian tinggal klik sesuaikan yang lagunya gunting ya yang itu oke setelah kalian sesuaikan audionya kalian boleh apply dulu dengan simbol play yang ada di atas dan ini hasilnya ya nah lalu kita bisa menyimpannya dengan cara menekan simbol panah yang ada di pojok kanan atas lalu untuk ini file-nya kita klik ya ini file-nya bisa kalian unduh berupa gambar jpg vng pdf standar ataupun cetak pdf ada svg ada juga video mp4 jadi kalian bisa sesuaikan apa yang kalian butuhkan disini aku bisa akan contohkan unduh untuk video mp4 ya klik unduh aja nah ini dalam tahap pengunduhan ya selain itu juga kalian bisa membagikan secara web ya masuk ke simbol panah yang ada pojok kanan atas lalu masuk bagikan link terus disini kita ganti ya hanya anda dapat mengakses jadi kita pilih yang di bawah yang punya terbatas lalu kita pilih hanya bisa dilihat lalu kita salin tautan nah kita bisa membagikan salinan tautan itu kepada saudara kita atau ke grup WA dan ke sosial media kita tinggal copy paste atau tempel misalkan ini ya di WA kita klik aja contoh nah nanti hasilnya akan seperti ini sahabat hasilnya akan seperti ini beserta audio ini terdengar ya ketuk untuk memutar audio seperti ini lalu kita bisa slide ke sebelah kiri untuk slide selanjutnya ini untuk versi web ya sahabat kita slide sebelah kiri lalu kita slide lagi sebelah kiri sorry slide lagi sebelah kiri lalu kita slide lagi kita slide lagi nah Oke sahabat, sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat ya Nah boleh kalian tinggalkan dulu jempol like-nya Dan komen di bawah ini Apabila ada kritik dan saran Boleh kalian juga tinggalkan di kolom komentar ya Dan apabila kalian juga Akan memberikan saran atau ide konten lainnya Untuk aku, mendesain apa Untuk selanjutnya, kalian juga boleh tinggalkan Di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru gabung Dan baru temui channel ini Bisa kalian like dan komen dulu Di bawah ini, lalu subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi Menarikannya dari aku Sekian video kali ini, semoga bermanfaat See you next video Thanks for watching, dadah Sub indo by broth3rmax